Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Ya Allah Rasulillah Saudara-saudara dimanapun kalian yang berada Disini kita akan menyaksikan bahwa ada sepasang suami istri Yang berkehidupan sangat cukup dan saat kepada Allah SWT Karena Allah yang maha pengasih dengan sifat rahmatnya lah Allah menguji hamba tersebut Hingga hamba tersebut mendapatkan suatu keindahan, keanugerahan dari hidupnya Yang dimana keindahan tersebut dapat membawa keberkahan untuk keluarga kecil tersebut Yang dimana keluarga kecil tersebut akan mendapatkan rezekinya Sehingga Ramadan itu telah berakhir Dan Ramadan itu sampai kepada Ramadan-Romadhan selanjutnya Kita saksikan cerita dari keluarga kecil tersebut Permisi mas Mau beli takjil agak mas buat buku puasa? Permisi mas Mau beli takjil agak mas buat buku puasa? Beli dong mas Belum laku mas hari ini mas Maaf, bisa lagi Terima kasih mas Permisi mas Mau beli takjil agak mas buat buku puasa? Beli dong mas Belum kebeli nih mas satu mas Buat hari ini mas Buat mau makan mas Mohon maaf mas Tapi Mohon dia dulu mas Mau siap mas ya Ya mas Ya Buat hari ini mas Buat hari ini mas Buat hari ini mas Permisi pak Di sini mau bagi takjil buat bapak Oh iya Emang kenapa deh Nggak laku apa gimana deh Hari ini sepi banget pak Jualannya pak Emang adek ikhlas ngasih ke saya Ikhlas pak Untuk membuat aja buat saya Ikhlas Oh iya Alhamdulillah kalau ikhlas Kalau adek ikhlas mah Saya terima Iya pak Assalamualaikum pak Ini ada apa Mau bagi-bagi takjil pak Oh iya boleh Ini kirim apa Tulis nama kamu Nomor telepon sama alamat ya Oh iya Ini udah ya pak Nanti saya sebut di masjid ya Jangan pak Kenapa Sebut aja Alhamdulillah Oh baik kau gitu Makasih Iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah alhamdulillah Dengangannya habis ya pak Iya bu Tapi bapak nggak bawa duit Wah kok bisa Terus kerendingnya kemana Tadi bapak taruh di masjid bu Yah Yaudah deh Gak apa-apa Yaudah yuk pak Masuk aja Udah 2 menit lagi nih Kita mau buka puasa Iya bu Tapi maaf ya pak Cuma ada teh manis doang Gak ada cemilan-cemilan Iya gak apa-apa ibu Gimana pak hari ini Emang dagangannya dari pagi sepi Iya bu Gak ada yang beli sama sekali Sampai sore Iya bu Terus sore-sore bapak langsung Bagiin-bagiin ke mereka Iya tadi bapak jalan pulang Ketemu masjolah bapak kasih Kajilah ke masjolah Oh yaudah gak apa-apa Mungkin emang rejeki kita Hari ini semua segini Semoga besok rejeki kita Makin lancar ya pak Iya bu Alhamdulillah Udah azan pak Ayo buka Alhamdulillah Gak apa-apa ya pak Cuma walaupun cuma pake es teh Kita harus tetap bersyukur Iya bu Yaudah yuk pak Kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jil di musholah Iya bener pak Jadi gini pak Tadi kan saya kebetulan buka di jalan Dan saya gak sempet buka di jalan Dan saya mampir ke musholah terdekat Dan kebetulan disitu Ada makanan yang bapak berikan Saya berdua dengan istri saya Itu memakan bubur sum-sum dan bubur ketan hitam Dan saya suka dengan rasanya Kalau toh seandainya Saya berdua dengan istri saya Memesan sering Cis perharinya Untuk makanan bapak Apakah bisa pak Masya Allah Bisa pak Oh iya pak Jadi gitu Saya akan memesan itu Dari mulai hari besok Sampai lebaran pak Bisa diproses ya pak ya Bisa pak Untuk dananya Apakah bapak punya Untuk modal Apakah saya harus Tahan perduduk Atau bagaimana pak Untuk modal Saat ini Kita belum punya modal ya pak Untuk pesanan yang bapak Berikan ke kami Oh yaudah gini aja pak Catat semuanya Sudah habis berapa Catat sampai selesai ya pak Nanti kirim juga nomor rekeningnya Biar saya kirim duitnya Baik pak Oke Itu saja ya pak Baik Terima kasih pak Sama-sama pak Alhamdulillah Assalamualaikum Sukses ya pak Waalaikumsalam Terima kasih ya pak Alhamdulillah Bu totalnya segini ya bu Iya bener pak Bapak kirim ya bu Iya langsung kirim aja pak Eh alhamdulillah Udah ditransfer tuh pak Iya bu Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Seseorang akan dicoba Menurut iman dan agamanya Jika agama dan iman seseorang itu kuat Maka kuat pula cobaannya Di dalam bulan Ramadan ini Pemirsa dimana seseorang Akan mendapatkan Rahmat dan hidayah Dari Allah yang sangat berlipat ganda Mulai dari rizkinya Mulai dari dia bangun tidur Sampai ia terlap tidur lagi Yang dimana Para malaikat telah berdoa Kepada Allah SWT Kita saksikan Dari cerita yang tadi Telah kita lihat bersama-sama Bahwa keluarga Yang dulunya Memiliki kehidupan Yang mungkin bisa dilihat Dari rizkinya Tidak begitu baik Tapi karena bersedekah Di bulan Ramadan Orang tersebut mendapatkan Mendapatkan rizki yang sangat berlimpah Mulai dari Ia bersedekah pada hari itu Sampai Ramadan telah usai Dari situ pemirsa Kita bahwa simpulkan Bahwa Allah Menciptakan rizkinya Untuk hambanya Yang senantiasa Beramal soleh Kepada hamba-hamba yang lain Nah Cak Bagaimana Dengan kehidupan-kehidupan lainnya Jika kita saja Masih kurang Dalam kehidupan ini Allah akan menjamin Rizki dari orang tersebut Allah akan menjamin Kehidupan dari orang tersebut Bahkan Cicak yang Menempel di dinding pun Bisa Memangsar Lalat yang terbang Bahkan Cacing yang ada di tanah pun Dapat Memakan rizkinya Dari kehidupan-kehidupan Keorang Yang telah Terkubur dalam tanah Maka dari itu pemirsa Kita tak boleh Meragukan Rahmat Dan hidayah dari Allah Karena apa Kita sudah tahu Bahwa Allah Akan memberikan rizkinya Dalam dunia ini Apakah Allah itu sudah membalas Semua kebaikan Hamba-hambanya Dalam dunia Tidak Jadi Allah hanya membalas Itu hanya segelintir Ni'mat-ni'mat Yang Allah Tanamkan kepada kita Nanti bagaimana Dengan balasan-balasan Allah tersebut Allah akan membalasnya Nanti Ketika sudah Dalam akhirat Dan yang sekarang Allah berikan kepada kita Hanyalah ni'mat-ni'mat Tambahan Dari Allah Karena kita telah Berbuat baik Kepada sesama Karena sifat rahimah Allah Allah tidak pilih kasih Dengan hamba-hambanya Bahkan orang Yang non-muslim pun Tetap diberi hidayah Kepada Allah Teman-teman Dimanapun kalian berada Ayo Di bulan Ramadan ini Kita terus menjunjung Iktikat baik Memberi kepada sesama Dan mengasihi Kepada seluruh Makhluk Yang ada di dunia Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax